Film produksi Amerika ini mengisahkan sebuah pasukan yang diperintahkan untuk menculik salah satu jenderal besar Vietnam Utara yang menjadi pimpinan para pasukan Vietkong. Berbagai pertempuran yang begitu brutal pun harus mereka hadapi. Bahkan Kolonel Kirby beserta pasukannya itu harus berulang kali mundur menuju garis belakang karena tidak sanggup menghadapi gempuran yang begitu mematikan dari para pasukan Vietkong. Film diawali dengan memperlihatkan suasana rapat para perwira Amerika di markas militer yang terletak di Kalifornia Utara. Dimana disana Kolonel Kirby dipercaya oleh sang atasan untuk memimpin detas semen A menuju Vietnam Selatan. Setelah penunjukannya itu Kolonel Kirby langsung bergegas menghampiri pasukannya yang diketahui sedang melakukan parade. Kepada para audiens dari berbagai profesi seperti jurnalis, guru, warga sipil biasa, dan yang lainnya, para pasukan khusus Baret Hijau ini nampak sangat detail dalam menjelaskan dan menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan tugas serta kewajiban mereka selama menjadi pasukan khusus Baret Hijau. Singkat cerita waktu pemberangkatan menuju Medan Tempur pun tiba. Kolonel Kirby beserta pasukannya nampak bergegas menuju Vietnam Selatan. Sesampainya disana mereka langsung disambut oleh Kolonel Frank sang pemimpin terdahulu yang akan digantikan oleh Kolonel Kirby. Kolonel Frank kemudian langsung mengajak Kolonel Kirby untuk bertemu dengan seorang perwira Vietnam Selatan bernama Kolonel Kay yang nantinya akan menjadi rekan kerja Kolonel Kirby. Tanpa berbahasa basi Kolonel Kay langsung menjelaskan secara detail mengenai letak dan kondisi kam yang akan dituju oleh Kolonel Kirby beserta pasukannya, yang mana ternyata kam itu benar-benar selesai pembangunannya dikarenakan Vietkong terus menyerang kam tersebut. Setelah semua amunisi siap Kolonel Kirby beserta pasukannya langsung bergegas menuju ke E-17 yang terletak di dekat perbatasan Kamboja dan Laos. Sesampainya disana tanpa beristirahat Kolonel Kirby bilang langsung mengamati keadaan sekitar dan meminta anak buahnya untuk memperkokoh pertahanan dengan menambah kawat berduri dan ranjau klemore. Kapten Coleman selaku salah satu atasan di kam tersebut yang sudah bertugas terlebih dahulu pun nampak menyambut baik. Usulan Kolonel Kirby, Kapten Coleman juga menginformasikan bahwa baru semalam kam mendapat serangan dari para pasukan Vietkong. Kolonel Giribi yang mendengarnya pun langsung menanyakan amunisi yang ada di kam tersebut. Tidak hanya menanyakan amunisi, Kolonel Kirby juga menanyakan akses keluar masuk, semua itu ia lakukan guna untuk mencegah kemungkinan terburuk jika kam dikepung oleh para pasukan Vietkong. Sore hari pun tiba, hujan deras melanda wilayah tersebut dan itu membuat medan di sekitar kam penuh dengan lumpur, dan di waktu yang bersamaan rombongan patroli yang dipimpin langsung oleh komandan kam yaitu Kapten Niem nampak baru saja selesai menjalankan tugasnya. Namun beberapa dari mereka terlihat mengalami luka akibat terkena jebakan yang dipasang oleh para pasukan Vietkong. Beberapa hari berselang saat para pasukan sedang menikmati waktu santai di malam hari, tiba-tiba sebuah serangan dahsyat menghujani kam, meskipun hanya sebentar serangan itu nyatanya sangatlah efektif dan menyebabkan beberapa kerusakan parah. Beberapa prajurit juga tewas akibat serangan tersebut. Pasca kejadian semalam patroli udara pun langsung dilakukan dengan menggunakan dua helikopter, dan benar saja dua helikopter itu berhasil menemukan para Vietkong beserta beberapa tentara Vietnam Utara. Tidak butuh waktu lama dua helikopter itu pun dengan mudah meratakan para Vietkong. Hari demi hari pun berlalu setelah kedatangan Kolonel Kirby Kam terus berbenah, mereka benar-benar mengebut pembangunan dengan mendatangkan alat berat yang dikirim langsung dari markas pusat yang berada di kota Danang, hingga akhirnya setelah dikebut selama beberapa hari pembangunan kem pun benar-benar selesai. Kolonel Kirby yang terkenal sangat disiplin waktu langsung memerintahkan pasukannya untuk memulai patroli rutin setiap harinya, demi mencegah serangan yang tidak diduga-duga dari para pasukan Vietkong. Singkatnya patroli pun dilakukan dipimpin langsung oleh Kolonel Kirby, mereka semua menyusuri setiap area di wilayah tersebut yang dicurigai menjadi tempat persembunyian para pasukan Vietkong. Sampai pada akhirnya, Kolonel Kirby beserta pasukannya menemukan sebuah pemukiman warga desa, yang mana kondisi desa tersebut sudah porak-poranda, bahkan beberapa mayat tergeletak begitu saja, dan setelah diperiksa semua kekacauan itu ternyata adalah ulah para pasukan Vietkong yang tidak terima dengan sikap warga desa yang justru pro terhadap Amerika. Di hari berikutnya, Sersan Peterson bersama rombongan yang baru kembali dari patroli rutinnya, melaporkan bahwa para pasukan Vietkong terdeteksi mulai melakukan pergerakan menunjuk kem. Dan benar saja di malam harinya para pasukan Vietkong dalam jumlah yang sangat banyak terpantau tengah bergerak menunjuk kem. Dan pertempuran pun pecah, kedua belah pihak saling balas membalas serangan. Banyaknya jumlah pasukan Vietkong benar-benar membuat Kolonel Kirby beserta pasukannya kewalahan. Para pasukan Vietkong mulai berhasil masuk ke dalam kemp dan memaksa para pasukan khusus Amerika mundur ke garis pertahanan sekunder. Kondisi tersebut membuat Kolonel Garby mau tidak mau harus meminta bala bantuan ke markas pusat yang berada di kota Danang. Namun meskipun sudah mendapat bala bantuan berupa pasukan tambahan, dan sebuah serangan udara dari pesawat tempur. Kolonel Kirby beserta pasukannya belum juga bisa menghentikan serangan dahsyat dari para pasukan Vietkong. Hingga akhirnya Kolonel Kirby beserta pasukannya pun harus terpaksa mundur ke garis pertahanan terakhir yang berada di luar kem. Pertempuran itu pun akhirnya terhenti setelah para pasukan Vietkong berhasil mengambil alih kemp dari tangan pasukan Amerika, tapi rupanya kemenangan itu hanyalah bertahan selama beberapa menit saja. Karena dengan cerdiknya Kolonel Kirby ternyata langsung menghubungi markas pusat untuk segera melepaskan serangan udara menuju seluruh area dalam kemp yang dipenuhi oleh para pasukan Vietkong. Serangan udara tersebut pun sukses, seluruh pasukan Vietkong yang ada di game tersebut berhasil dihabisi tanpa sisa. Singkat cerita beberapa hari kemudian setelah berhasil mempertahankan kem dari serangan para pasukan Vietkong. Kolonel Kirby beserta pasukan khusus baret hijaunya kembali mendapat misi, di mana kali ini ia akan menjalankan misi dengan Kolonel Kai untuk menjalankan rencana pengculik Jenderal Besar Vietnam Utara bernama Jenderal Pam Santi yang mengomandoi seluruh pasukan Vietkong di selatan. Kolonel Kai akan mengajak seorang wanita pribumi yang cerdas dan cantik bernama Lin, yang mana nantinya Lin ditugaskan sebagai umpan bagi Jenderal Pam Santi. Setelah melakukan pertemuan dan menyusun strategi, mereka semua pun bergegas berangkat menuju kediaman Jenderal Pam Santi. Pendaratan pun berhasil dilakukan. Kolonel Kirby langsung memerintahkan Sersan Kowalski untuk membukakan jalan bagi rekan-rekannya. Namun sayangnya Sersan Kowalski gagal menjalankan perintah tersebut, dan naasnya dia harus tewas setelah berduel dengan para pasukan Vietkong. Perjalanan pun kembali dilanjutkan meskipun kehilangan salah satu anggota terbaiknya. Kolonel Kirby masih sangat yakin bahwa misi tersebut akan sukses dijalankan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah jembatan yang menjadi satu-satunya akses masuk kendaraan menuju kediaman Jenderal Pam Santi. Mengetahui hal itu Kolonel Kirby pun langsung mengatur strategi, di mana ia memerintahkan Sersan Muldon dan dua anak buah Kolonel Kai untuk memasang peledak di sepanjang jembatan. Sementara ia bersama Kolonel Kai dan pasukan yang tersisa akan mencoba masuk menuju kediaman Jenderal Pam Santi melalui jalur hutan. Dan singkatnya Kolonel Kirby beserta pasukannya akhirnya sampai di kediaman Jenderal Pam Santi, namun mereka tidak langsung menyusup ke dalam, karena itu terlalu beresiko. Mereka semua baru akan menjalankan misi tersebut saat malam hari tiba, sesuai dengan rencana yang sudah disusun sedemikian rupa. Malam hari pun tiba Jenderal Pam Santi nampak baru saja pulang dari dinasnya, dan ia terlihat ditemani oleh seorang wanita cantik yang tidak lain tidak bukan adalah Lin. Setelah melihat itu Kolonel Kirby beserta pasukannya langsung bergegas menyusup ke dalam kediaman Jenderal Pam Santi. Strategi mereka pun berjalan dengan lancar. Jenderal masuk ke dalam perangkap yang sudah mereka buat, proses ekstraksi Jenderal Pam Santi juga sukses dilakukan. Di sisi lain tepatnya di jembatan, Sersan Muldon dan Sersan McG dan dua anak buah Kolonel Kay terus berpacu dengan waktu untuk memasang peledak. Hingga saat pagi hari tiba, Kolonel Kirby menghubungi Sersan Muldon dan mengabarkan bahwa ia bersama rombongan telah berhasil menculik Jenderal Pam Santi dan kini sedang dalam perjalanan menuju jembatan. Sersan Muldon-Sersan McG bergegas ke posisinya masing-masing untuk menjalankan rencananya itu, yaitu meledakan jembatan tersebut. Setelah Kolonel Kirby bersama rombongan berhasil melewati jembatan dengan selamat, Sersan Muldon pun langsung meledakan jembatan itu. Misi untuk menculik Jenderal Pam Santi sukses besar dan kini mereka tinggal menunggu pesawat yang akan membawa Jenderal Pam Santi menuju markas pusat untuk diinterogasi dan dijadikan tawanan. Kolonel Kirby beserta pasukannya pun kini bisa bernafas lega. Mereka semua kemudian bergegas menuju titik penjemputan yang telah ditentukan, namun naas di tengah perjalanan menuju titik penjemputan Sersan Peterson terkena jebakan. Sersan Peterson pun tewas dengan kondisi mengenaskan singkatnya Kolonel Kirby beserta pasukannya yang tersisa berhasil dievakuasi. Namun Raut wajah penuh kesedihan nampak tidak bisa disembunyikannya karena ia telah kehilangan banyak pasukan dan film pun selesai.